Ini adalah suasana pagi yang sibuk di dalam sarang lebah trigona. Layaknya pekerja konstruksi di sebuah proyek, mereka bahu-membahu, mengumpulkan material, lalu menyusunnya menjadi maha karya yang sangat indah. Kali ini, mereka sedang melakukan perluasan sarang mereka, mengingat jumlah anggota koloni yang terus bertambah, sehingga membutuhkan cadangan makanan yang lebih banyak dari sebelumnya. Ya, sarang-sarang tersebut nantinya akan mereka gunakan untuk menyimpan polen dan madu. Lalu, bagaimana sebenarnya cara mereka membangun sarang tersebut? Sebelumnya ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pembagian tugas dalam kehidupan lebah trigona ditentukan oleh jenis lebah itu sendiri. Ada yang bertugas sebagai lebah pejantan, ada pula yang bertugas sebagai lebah penjaga dan pekerja. Serta tentunya sang ratu, sebagai pemimpin koloni. Sang ratu bertugas untuk dibuahi oleh para lebah pejantan, lalu menghasilkan telur dan larva baru, yang nantinya akan menjadi generasi penerus mereka. Kehidupan sang ratu juga dijamin oleh para lebah pekarja. Mereka bertugas mengumpulkan makanan bergizi tinggi, agar sang ratu mampu menelurkan banyak generasi penerus yang baru. Makanan itu disebut dengan bipolen. Para lebah pekerja juga bertugas mengumpulkan sari nektar dari alam, lalu mengolahnya menjadi madu yang berhasil tinggi. Madu yang dihasilkan lebah trigona ini sering disebut dengan nama madu klanceng atau madu kulul. Dan yang tidak kalah penting, para lebah pekerja ini juga bertugas mengumpulkan resin atau getah tumbuhan, sebagai bahan utama membuat sarang madu, seperti yang sedang kita lihat saat ini. Memang tampaknya seperti pembagian tugas yang tidak adil, tapi begitulah cara kerja di kehidupan lebah. Mereka menjalani pembagian perang ini dengan sangat konsisten, demi satu tujuan, keberlangsungan hidup bersama dalam satu koloni. Ya, seperti itulah cara hidup di sistem eusosial. Sepanjang hari, mereka mengumpulkan resin yang mereka dapatkan di alam. Beberapa tumbuhan konifer merupakan penghasil resin terbaik bagi lebah trigona ini untuk membangun sarangnya. Mereka mengumpulkan resin tersebut sedikit demi sedikit melalui kedua kaki belakangnya, membawa terbang kembali ke sarang, lalu mencampurkannya dengan biswak atau lilin lebah. Biswak merupakan bahan alami hasil pencampuran dari minyak serbuk sari. Kumpulan resin yang telah terbentuk menjadi sarang tersebut, mereka lapisi dengan biswak untuk memperkuat struktur bangunan. Lalu sarang tersebut siap mereka isi dengan madu dan polen sebagai cadangan makanan. Itulah proses panjang yang harus dilalui lebah trigona. Mengunjungi ribuan tumbuhan dan hingga keribuan bunga setiap harinya. Semata mereka lakukan untuk mempertahankan kehidupannya di alam ini.